Selamat datang di podcast beritanda beragam info mata undaan, menyajikan segala macam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file beritanda, Anda bisa mendengarkan di Spotify. Bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan beritanda, silakan bisa mengunjungi akun YouTube channel Pemba Sakit Mata Undaan, RS Mata Undaan. Nah, kanca sehat, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa varian delta adalah jenis virus corona yang paling menular. Sejak pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober 2020 yang lalu, virus covid varian delta hingga saat ini sudah menyebar ke 85 negara. Termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur bahwa semua orang meskipun telah divaksin covid-19 tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Salah satunya adalah penggunaan masker. Bahkan saat ini kampanye penggunaan masker dobel atau masker berlapis sudah mulai digalakkan. Kali ini, podcast beritanda akan membahas tentang pentingnya penggunaan masker berlapis atau masker dobel. Bersama saya hadir, Bapak Rizal Maulana, S-Cup Nurse selaku IPCM dari tim PPI. Biasanya disebut sebagai Infection Prevention Control Nurse. Beliau tergabung di tim PPI. Tim PPI sendiri adalah tim pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Bapak Rizal Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, seperti yang tadi sudah di awal saya buka. Topik kita memang adalah hal yang sudah kita mungkin familiar ya. Sudah kita lakukan. Kita lakukan. Dari satu tahun setengah ini, kita sudah menggunakan masker menjaga salah satu protokol kesehatan. Tapi sekarang dengan adanya temuan varian yang baru, varian virus corona yang baru, yaitu varian Delta. Ada anjuran tentang penggunaan masker ini untuk bisa digunakan secara berlapis. Nah, kira-kira menurut Mas Rizal, selaku salah satu tim PPI yang juga tergabung dalam tim COVID-19 di Rumah Sakit Mata Undaan. Kenapa hal ini penting? Ya, karena seperti kita tahu, perlu saya jelaskan juga ulang. Karena corona varis ini, seperti kita tahu kan, penyebarannya melalui droplet. Di mana droplet itu sendiri adalah percikan atau semburan yang berasal dari mulut dan hidung kita. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya percikan tersebut, keluar dan masuk terhirup ke orang yang belum terinfeksi, kita harus cegah dengan menggunakan masker. Baik masker itu digunakan untuk yang sedang terkonfirmasi COVID-19, ataupun orang yang belum terkonfirmasi COVID-19 atau orang yang masih sehat. Sama-sama penting untuk memakai masker. Dan sekarang, kalau berdasarkan hasil penelitian dari CDC 2001, jadi kalau kita memakai masker medis satu lapis, itu tingkat keefektifitasannya sekitar 56,1%. Dan apabila kita menggunakan masker dobel, tentunya tingkat keefektifitasannya lebih meningkat. Sekitar 85,4%. Beberapa bulan ini, kita kampanyekan untuk memakai masker dobel. Jadi begitu. Baik. Nah, sebagai salah satu tim COVID-19 yang juga ikut menangani ya, walaupun memang rumah sakit mata ondaan, seperti kita tahu, bukanlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Tetapi, sebagai bagian dari tim PPI sendiri, sebetulnya bagaimana fakta yang terjadi terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Surabaya, khususnya di area rumah sakit mata ondaan sendiri? Ya, jadi memang benar. Rumah sakit mata ondaan memang, perlu saya pertegas, memang bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi, rumah sakit kami memang khusus menyediakan penyelak pelayanan mata. Karena masih banyak juga beberapa rumah sakit dari daerah yang mungkin belum tahu, dan masih banyak mengirimkan ke IGD rumah sakit kita ketika ada pasiennya yang dicurigai COVID. Nah, oleh karena itu, kita juga banyak sekali menolak pasien tersebut, dan kita arahkan untuk ke rumah sakit yang satu tingkat di atas kita. Jadi begitu. Kemudian, kalau dari pasien di rumah sakit kita, karena kita juga telah melakukan swab antigen, mulai dari awal Januari, dari sekitar 1.700an tindakan swab, ditemukan sekitar 7 pasien yang positif. Dan dari 7 pasien tersebut, ada sekitar 3 pasien yang kita lakukan rujukan ke rumah sakit yang satu tingkat di atas kita. Jadi begitu. Kalau untuk fakta di Jatim, khususnya Surabaya, jadi memang apa yang sudah ada di media-media beritakan, jadi memang benar, ada beberapa rumah sakit yang sudah melakukan tindakan lockdown rumah sakitnya. Hal itu, ya dikarenakan memang jumlah kapasitas tempat tidur, dan tenaga yang melayani juga kewalahan, karena memang kurang. Jadi itu. Baik. Jadi dari informasi yang sudah disampaikan, dan fakta yang juga tadi sudah dipaparkan, bahkan rumah sakit mata undaan yang memang bukan rumah sakit rujukan COVID pun, ternyata menjadi tujuan dari pasien-pasien ini untuk berobat begitu ya. Nah, ternyata juga di luaran, faktanya bahkan rumah sakit yang betul-betul perunjukan COVID, sekarang sudah mulai kewalahan ya menerima pasien-pasien masuk. Betul. Nah, sekarang mungkin Pak Riza bisa berbagi dengan kami semua, termasuk Pancas Sehat yang sedang mendengarkan tayangan podcast beritanda kali ini. Jika satu setengah tahun yang lalu penggunaan masker ini penting, dan sudah ditekankan bahwa jika kita berinteraksi dengan orang lain, meninggalkan rumah, ataupun memasuki sebuah kerumunan di mana itu ada interaksi dengan banyak orang, kita sangat dianjurkan menggunakan masker. Tapi kemudian satu setengah tahun kemudian, ini menjadi sangat penting. Apa yang membedakan? Dulu penting menggunakan masker, tapi kali ini sangatlah penting penggunaan masker itu. Jadi memang masker memang sangat penting, tetapi karena ya mungkin masyarakat juga sudah mulai bosan, dan mungkin ketika di awal-awal memasuki tahun 2001, juga melihat jumlah penurunan angka kejadian COVID, ya mungkin dari situ masyarakat sudah mulai bosan, sehingga dia mulai lengah, lengah tidak memakai masker, dalam memakai masker sudah mulai salah, kemudian juga sudah mulai beraktivitas yang tidak mengikuti anjuran prokes, jadi begitu mungkin dari situlah, akhirnya di sekarang ini terjadi gelombang kedua, dari akibat-akibat tidak patuhnya masyarakat terhadap prokes-prokes yang sudah dianjurkan di tahun sebelumnya. Termasuk bahwa fakta hampir sebagian besar masyarakat dan warga negara Indonesia, khususnya nafas ya, kita karena ada di industri kesehatan, kita sudah menerima vaksin dari pemerintah juga, mungkin ada isyarat-isyarat abai begitu ya dengan protokol kesehatan. Mungkin bisa juga salah satunya, karena mungkin merasa sudah divaksin, jadi kebanyakan masyarakat sudah merasa kebal mungkin ya, merasa sudah aman dan tidak perlu menjalankan prokes, mungkin itu juga menjadi salah satunya. Ya, jadi varian Delta ini betul-betul sangatlah menular, jadi kenapa itu jadi sangat penting? Ya poinnya itu, karena sangat cepatnya menular kepada satu dan ke orang yang lain. Nah, sebetulnya dengan menggunakan masker itu tadi Pak Rizal, adakah panduan penggunaan masker yang benar? Sehingga ketika masyarakat kembali lagi diingatkan untuk terus menggunakan masker, bahkan yang saat ini adalah masker berlapis. Panduan yang benar seperti apa? Ya, jadi memang kita sekarang lagi mengkamajakan masker berlapis. Dan itu, kenapa kita mengkamajakan itu? Karena kita juga memakai referensi yang dikeluarkan oleh CDC 2001, di mana kita harus memakai masker berlapis. Tetapi masker berlapis di sini juga ada aturannya. Jadi masker berlapis yang dianjurkan adalah masker medis, seperti yang saya pakai, di dalam ini di lapisan pertama yang menempel ke mulut kita, itu adalah masker medis, kemudian dilapisi oleh masker kain. Menurut penelitian dari CDC, itu tingkat keakuratannya sekitar 85,4 persen. Tingkat filtrasinya? Tingkat filtrasinya dalam menangkal virus corona ini. Kalau bisa juga, kalau memang tidak ada masker kain, kita bisa tetap menggunakan masker medis, tetapi kita menyimpulkan, menyimpulkan tali di pinggirnya ini. Jadi disimpulkan, kalau sudah disimpul begini, kita dorong keluar, dibalik ya, dibalik kembali, sampai, baru kita pasang. Kalau dipasang begini, mirip ketika kita pakai KN95 sebenarnya. Oh iya, jadi agak moncong di area mulutnya. Kalau kita menggunakan masker medis dengan simpulan begini, tingkat filtrasinya sekitar 77 persen menurut CDC. Kalau kita cukup hanya pakai masker medis tanpa dilakukan simpul, ini sekitar 56,1 persen tingkat filtrasinya. Jadi begitu. Jadi kalau menggunakan dua-duanya masker medis, dua lapis, mana yang lebih dulu? Bagian mana yang menyentuh kulit? Apakah yang belum disimpul atau yang sudah disimpul? Jadi, kalau untuk memakai double masker medis, itu tidak disarankan, karena itu akan hipoksia atau kekurangan oksigen. Oh. Jadi begitu. Jadi, oleh karena itu, pemakaian masker medis double itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah masker medis, dilapisi masker kain, atau kalau masker medis saja, disimpul begini, atau juga ada masker N95. Kalau pakai N95, itu sebenarnya sudah tidak perlu dilapisi, masker medis lagi di depannya. Cukup satu pakai N95 saja. Tidak perlu dilapisi kain, ataupun masker medis lagi. Jadi begitu. Jadi itu tadi cara penggunaan-penggunaan masker. Tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memakai masker. Ketika kita mau memakai masker dan melepas masker, kita perlu tahu prinsipnya. Jadi di area yang depan ini, kita anggap area yang infeksius. Jadi kita jangan sekali-sekali ketika melepas masker, pegang di area depan. Jadi kalau kita melepas masker, kita bisa pegang di area belakangnya. Kita lipat keluar, baru kita buang. Karena di area depan ini adalah area yang kita anggap infeksius. Itu. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan juga, ketika masker kita sudah basah, itu harus segera diganti. Biasa kan bisa terjadi karena ya mungkin keringat. Keringat, ataupun dari bersin, batu, dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan masker kita basah. Itu harus segera diganti. Apabila sudah apa namanya ya, kalau bahasa indonesanya. Sudah mulai lembab. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga, ketika kita melepas masker sementara, mungkin ketika kita memakan, itu kan kita melepas masker kita sementara. Nah, itu juga perlu diperhatikan ketika menaruh maskernya. Karena kalau kita menaruh masker sembarangan, itu sama saja. Sama saja akan berisiko untuk terinfeksi ataupun menginfeksi area permukaan di sekitar tempat kita makan itu tadi. Jadi, cara melepasnya lipat, sama seperti tadi, melipat area bagian luar ke depan. Jadi, lipat ke depan. Dan, sampai area yang putih yang menempel ke mulut kita. Itu, kita bisa pakai tisu untuk mengalasinya. Sebagai alasnya ya. Di cover begitu ya. Di cover pakai tisu. Ataupun mungkin kalau tidak ada tisu, kita bisa pakai amplop yang belum kepakai, kita bisa buka, lalu kita bisa cover, taruh masker tersebut di dalam amplop tersebut. Jadi, begitu sih. Itu saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena saya lihat masih banyak orang-orang yang di luar sana memang benar pakai masker, apalagi masker double. Tetapi ketika membukanya dan melepas sementara masih banyak yang keliru. Oke. Itu yang kita sayangkan. Mungkin ketika melepas masker menggantungnya di leher. Nah, itu juga salah satu yang beberapa yang salah. Salah satu yang salah. Tidak boleh menggantungnya di leher ataupun di atas kepala apalagi ya. Itu tidak boleh. Harus benar-benar kalau memang mau dibuka, dibuka sekalian. Dan ditaruhnya harus dengan tepat. Di tempat khusus masker mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Bisa jadi salah satu solusinya. Jadi, ketika kita sedang makan ataupun hendak minum begitu ya, melepas masker upayakan masker yang nantinya akan kita pakai kembali itu kita melepasnya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Itu tadi. Baik. Nah, baik. Buat kanca sehat bagi Anda tips yang sudah disampaikan oleh Pak Riza Maulana tadi. Semoga berguna. Jangan lupa jika Anda ingin menggunakan baik itu satu lapis masker ataupun berlapis pastikan kanca sehat tadi mengikuti anjuran yang sudah disampaikan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak Riza, kira-kira sebagai bagian dari tim PPI di Rumah Sakit Mata Undaan upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam tujuannya untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pasien dan pengunjung di Rumah Sakit Mata Undaan. Karena kan pastinya ada ketakutan tersendiri, ada mungkin ya karena parno begitu ya. Beberapa pasien itu kan juga berkunjung ke fasilitas kesehatan walaupun sudah tahu Rumah Sakit Mata Undaan ini bukan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 tetapi mungkin masih ada saja kekhawatiran. Ya, jadi memang tim PPI sendiri tergabung di dalam tim COVID-19 Rumah Sakit Mata Undaan dan sebagai tim COVID-19 kita telah melakukan mulai dari awal pandemi kita telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona tersebut di rumah sakit kita. Beberapa upaya yang telah kita lakukan yang pertama kita membentuk tim screening di mana tim screening tersebut kita tempatkan di setiap pintu masuk yang kita sediakan. Perlu dikatakan juga jadi kami di awalnya Rumah Sakit Mata Undaan kan terdiri dari beberapa banyak pintu masuk di masa pandemi ini kita batasi pintu masuk menjadi tiga pintu masuk di lobby di lobby lama kemudian di selasar belakang dekat parkiran dan di lantai tiga parkiran mobil jadi itu tempat pintu masuk dan di setiap pintu masuk kita tempatkan tim screening di mana tugasnya melakukan cek suhu dan gejala baik itu pasien pengunjung ataupun karyawan kita sendiri kemudian yang kedua kita melakukan screening lapis kedua screening lapis kedua tersebut kita lakukan di setiap masing-masing unit yang melakukan pemeriksaan atau perawatan atau tindakan kepada pasien contohnya kalau di rawat jalan kita melakukan screening lapis itu di ruang pemeriksaan satu apa saja yang dilakukan screening lapis sama kita melakukan cek suhu dan gejala pasien tentunya di screening lapis ini kita tulis ada rekam ada bukti rekam medisnya kita tulis di rekam medisnya jadi ada bukti tertulisnya kalau di screening pertama itu tidak ada rekam medisnya hanya sekedar tanya saja kemudian yang ketiga kita membatasi jarak tempat tunggu pasien jadi ruang tunggu kita kursi-kursi ruang tunggu kita kita batasi dengan jarak kurang lebih 1-2 meteran antar masing-masing kursi kemudian kita untuk mengatur jarak juga kita batasi orang yang akan melakukan pemakaian lift kita juga beri tanda disitu kemudian upaya kita yang berikutnya yakni desinfeksi ruangan desinfeksi ruangan tersebut kita lakukan secara rutin ada yang berkala dan ada yang insidentil rutin kita lakukan setiap hari setiap 2 jam sekali di seluruh area rumah sakit baik itu kantor ataupun tempat pelayanan kemudian berkala kita lakukan general cleaning mingguan kita setiap minggu lakukan general cleaning di seluruh unit dan kita lakukan penyemprotan disitu kemudian insidentil kita lakukan ketika ditemukan pasien ataupun karyawan yang kita curigai confirm covid kita lakukan general cleaning dan penyemprotan ketika ditemukan itu kemudian yang berikutnya pemberian masker medis karena kita mewajibkan semua yang masuk ke rumah sakit kita menggunakan masker medis kita fasilitasi bagi pengunjung ataupun pasien yang akan masuk ke rumah kita yang tidak memakai masker medis kita berikan secara gratis kemudian untuk oh ya kemudian kita juga mengatur jumlah pasien jadi sekarang kita batasi jumlah pasien yang dimana di awalnya untuk pagi pasien pasien poli umum dan BPJS kita batasi 150 pasien kemudian di VIP pagi kita batasi 35 pasien dan untuk VIP sore setiap dokter kita batasi 20 pasien gitu dan untuk upaya kita terhadap karyawan kita lakukan pemeriksaan cek swab berkala dan ketika ditemukan gejala kepada karyawan kemudian upaya kita kedua memberikan vitamin jadi kita setiap bulan selalu memberikan vitamin kepada karyawan kita vitamin C lebih tepatnya kemudian yang ketiga kita kita meniadakan kegiatan olahraga yang dilakukan secara bersama-sama contohnya futsal kemudian aerobik dan badminton itu kita kita tiadakan sementara kemudian kita menyediakan APD untuk petugas kita dan kita sesuaikan dengan tingkat risiko di masing-masing unit pelayanan tersebut contohnya kayak di lab karena berisiko tindakan aerasi kita fasilitasi kita tambah APD N95 disitu kalau di unit-unit yang tidak menimbulkan aerasi kita cukup menyediakan masker medis jadi gitu kemudian kita juga memberikan partisi di setiap meja pelayanan meja di slitlem slitlem dokter meja pelayanan ataupun di tempat-tempat yang memberikan pelayanan langsung tetap muka tetap muka yang berisiko tetap muka dengan pasien kita berikan partisi disitu kemudian kita juga mengurangi kegiatan internal berskala besar contohnya acara-acara yang mengumpulkan banyak orang itu kita kita hentikan dulu sementara baik itu untuk pihak eksternal rumah sakit internal juga kita upayakan karena semua yang ada di lingkungan rumah sakit adalah masih tanggung jawab juga termasuk melindungi staff dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit jadi tanggung jawab bersama baik Pak Rizal kita tadi sudah menutup topik pembicaraan dan bahasan kita terkait bagaimana penggunaan masker yang benar khususnya di saat lonjakan covid ini semakin meningkat saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada program podcast beritanda kali ini terima kasih juga semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di episode selanjutnya nah kaca sehat itu tadi ya topik yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan karena saat ini memang rumah sakit mata undaan sedang menjalankan kampanye masker berlapis ataupun masker dobel bagi kaca sehat tetap dukung kami dengan mengikuti segala informasi yang terupdate dari rumah sakit mata undaan bisa melalui instagram at rs.mata undaan ataupun channel youtube berwasan di mata undaan kami jangan lupa pesan kami tetap jalankan protokol kesehatan gunakan masker jauhi kerumunan dan makan makanan yang bergizi saya Yonita Eka pamit undur diri salam mata sehat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati